Seorang pria diduga Oknum TNI Neka terjun dari Jembatan Suramadu ke laut pada Senin 6 September 2021 malam. Hal itu dikuatkan temuan polisi, sebuah surat wasiat, dan juga dompet yang dibawa oleh korban. Surat tersebut perisikan wasiat terakhir korban yang sengaja ditulis untuk keluarganya. Seorang pria diduga Oknum TNI Neka terjun dari Jembatan Suramadu ke laut pada Senin 6 September 2021 malam. Hal itu dikuatkan temuan polisi, sebuah surat wasiat, dan dompet yang dibawa oleh sang pria. Surat tersebut perisikan wasiat terakhir sang pria tersebut yang sengaja ditulis untuk keluarganya. Dilansir surya.co.id kasat reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Gia Dinugraha membenarkan bahwa sosok tersebut merupakan anggota TNI. Pihaknya belum bisa memastikan kejadian yang diduga merupakan aksi bunuh diri tersebut. Saat ini motor korban dan barang miliknya tengah diamankan ke pos polisi Suramadu. Sementara sang pria tersebut hingga berita diunggah belum diketahui keberadaannya. Diinformasikan bahwa seorang pria yang terneka terjun dari Jembatan Suramadu ke laut pada Senin 6 September 2021 malam. Sang pria tersebut mengendarai motor vario hitam yang ditinggal begitu saja di tengah Jembatan Suramadu arah Madura. Motor berplat nomor L5625FE itu ditinggal dalam kondisi lampu dan rating kiri menyala. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan surat wasiat dan dompet diduga milik oknum TNI itu. Surat tersebut berisikan wasiat terakhir sang pria tersebut yang sengaja ditulis untuk keluarganya. Loncak ke tasik. Kare sepatu menswedenak. Dengan nomor nomor. Nomor tikku tak kompensi kenangan. Nomor 2. Kare sepatu menswedenak. Sepatu lemadah, orang yang loncak. tulip beberapa menugis perangänge. Terima kasih turun. Terima kasih.